Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan dan untuk menikmati topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dimana pemirsa pemodal asing agresif belanja besar-besaran di pasar keuangan Indonesia dalam sepekan terakhir. Hal ini terungkit sentimen arah suku bunga tefet yang meningkatkan pamor aset emerging market termasuk Indonesia. Minat besar pemodal asing dengan kembali masuk ke aset emerging market termasuk Indonesia kembali terjadi. Hal ini berhasil membawa penguatan rupiah selama Agustus menjadi yang terbaik di Asia. Sejauh ini rupiah membukukan penguatan 3,47% montudet, tertinggi dibandingkan ringgit Malaysia menguat 2,89%. Pesua Filipina menguat 2,06% dan juga Bahad Thailand yang hanya menguat 1,71%. Mengacu data otoritas yang dikompliasi dari berbagai sumber, pemodal asing telah membukukan posisi beli bersih di pasar suat barang negara atau SBN selama 5 hari perdagangan beruntun sejak pekan lalu. Bila menghitung 3 hari di pekan ini, asing sudah memborong obligasi negara senilai 6,06 triliun rupiah. Sementara di bursa saham, asing bahkan mencetak relih pembelian selama 7 hari beruntun sejak 7 Agustus lalu. Empat hari perdagangan di pekan ini, asing membukukan pembelian saham di bursa domestik sebesar 2,18 triliun rupiah. Momentum beli asing yang muat di pasar domestik tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pasar global. Berbagai data ekonomi yang diumumkan dari Amerika Serikat menguatkan keyakinan pasar. Bank Sentral The Fed akan segera memakai sebuah acuan di pertemuan September. Sebelumnya tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang semakin tinggi. Sempat memicu kewateran resesi. Tingkat inflasi harga baik konsumen maupun perusahaan semakin rendah. Kembali menguatkan eksploitasi penurunan bunga The Fed dalam waktu dekat. Namun pasar yang semula meyakini pemakasan pertama akan sebesar 50 basis poin. Menurunkan kreksi menjadi 25 basis poin. Menyusul data penjualan retail yang diumumkan menunjukkan daya beli masyarakat Amerika Serikat yang masih tangguh. Keyakinan pasar yang muat terhadap peluang penurunan bunga The Fed memberi keuntungan pada aset-aset emerging market termasuk Indonesia. Bunga The Fed yang lebih rendah akan membuat tamor dolar Amerika Serikat susut. Imbal hasil investasi di Amerika akan turun. Ia membuat aset-aset di emerging market yang memberikan yield lebih menarik kebanjiran Minah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!